Intro Assalamualaikum Wr. Wb In Jambi kali ini kita akan bahas mengenai kesiapan new normal di Provinsi Jambi Terkadang bicara new normal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik Salah satunya adalah apakah Provinsi Jambi secara keseluruhan masuk dalam wilayah yang seharusnya melakukan tatanan itu Dan bagaimana produk-produk yang harus dikeluarkan kebijakan dan juga perilaku hidup setiap manusia yang ada saat ini Untuk bisa menghadapi tatanan hidup saat ini di new normal bersama saya Melani Kadar Tiga orang narasumber yang telah hadir bersama saya pada hari ini Saya perkenalkan paling dekat dulu Bang Doni Selaku Kepala Bapada Provinsi Jambi Lalu ada Profesor Samsri Zaltan Pokok masyarakat dan juga akademisi Dan kita sering sekali berbincang tentang kebijakan ekonomi Lalu juga Pak Sayuti Una Selaku akademisi dari UIN SPS Jambi Halo Pak berjumpa kembali kita Saya sapa secara bersamaan saja Semua otomatis sehat Karena kita bisa berkumpul pada hari ini Bang Doni Prof saya ke Bang Doni dulu deh Karena ini perwakilan wajah dari pemerintah Ketika bicara tentang new normal Kita melihat banyak konsep tatanan kebijakan ini Ya dipaparkan lah dari A sampai Z Kurang lebih seperti itu Dan kita mengetahui bahwa tidak semua wilayah sebenarnya dibahas mengenai tatanan new normal Presiden Jokowi bukan hanya baru-baru ini saja bicara tentang new normal Padahal pemikiran new normal ini udah muncul dari pertama kali corona Sampai beliau pernah bilang kalau yaudah nanti akan kita bersahabat dengan virus itu Dan sekarang lah mungkin momen yang tepat untuk new normal Sebenarnya terkait hal itu Bang Doni Pemerintah sendiri Boleh dikasih pemaparan gak sih Semua wilayah termasuk Provinsi Jambi Harus menerapkan tatanan itu Ya Mel terima kasih Jadi begini Mel Situasi ini kan tidak pernah kita berendaki Tau-tau muncul Iya Di forum FKPD 2021 Di bulan Februari Saya sudah sempat mengingatkan Ada dua kondisi yang harus kita curigai waktu itu Pertama itu adalah Penetapan status Indonesia sebagai Secara setihak oleh Amerika Sebagai negara maju Yang menghilangkan Kemudahan-kemudahan Dan kemudahan pandemik Corona Dulu namanya masih virus Wuhan Pertama kali Pertama kali keluar namanya virus Wuhan Yang berkembang Namanya sekarang semakin cantik Jadi COVID-19 Nah semakin kesini Pandemiknya itu bukan Bukan berarti menurun Tapi masih dalam skala masif Sementara begitu diberlakukan Aturan-aturan ketat untuk menghindari Apa namanya penyebaran COVID-19 itu secara lebih masif Maka kita bersepakat Bukan cuma yang Jambi Bukan cuma di Indonesia Tapi dunia bersepakat Untuk mulai menggunakan standar baru Di dalam berperilaku Di dalam berinteraksi Salah satunya Menyiapkan masker Menyiapkan disinfektor Dan segala macam lah Yang intinya Memperkuat daya tahan tubuh Termasuk Menyiapkan Apa namanya itu Multivitamin Tetapi akibat dari itu semua Kan adalah terjadinya Spaklasi Di Ekonomi sektor Itu fokusnya Itu fokus Yang akan membahas ini Karena kita hampir tidak berinteraksi Sementara kegiatan yang komersial Belum begitu populer Di Indonesia Selain negara yang memang maju Itu Justru biarnya Cina itu Paling siap Amerika sendiri yang sudah mendalui Kalah sama Cina Nah Indonesia itu baru mulai Kalau saya bilang baru mulai Indonesia Dan kita juga belum punya protokol standar Tentang bagaimana pelayanan itu Oke Bicara panggian normal Bang Doni Sebenarnya diterapkankah di seluruh wilayah di Indonesia Karena pembahasan tidak Tidak seperti itu Pembicaraan saya bersambung ini Itu ini diterapkan Kemudian menjadikan Ekonomi kita stagme Bahkan Saya sempat berulang kali menyampaikan Bahkan sama tim redaksi Jack TV Ini Apa namanya APBD kita mengalami kontraksi Kontraksi yang sangat dalam Sangat tajam Kenapa? Karena memang nanti tidak ada aktivitas Nah ini kan memberatkan beban kita Nah untuk pemerintah juga Tidak ada biaya lagi Untuk dana pembangunan Hasil Berpikir kelas Mungkin beberapa contoh Di wilayah di Indonesia Maka Mungkin keluar kebijakan Dari Pak Presiden Kita bersahabat Dengan Dengan COVID Inilah keluar Lahirlah Konsep yang disebut dengan new normal Jadi artinya new normal itu apa? Sesuatu yang kita lakukan sekarang Ini tidak normal Kita kemana-mana pakai Pakai Apa namanya Pakai masker Bawa disinfektan Nah kemudian ini diberlakukan Sebagai standar baru Untuk hidup Kedepat Nah tapi kan ini kan dibahas kan Kalau bicara tentang pemerintah pusat Hanya 4 provinsi Apalagi nih provinsi yang Yang Netabene Kasus Virusnya itu Luar biasa Kayak Jakarta Sama Jawa Timur Lalu juga beberapa Kabupaten kota Termasuk lah Dalam Dalam Wacananya adalah Kabupaten Kedinci Tapi belum masuk dalam Patanat 25 Kabupaten kota Pada saat itu Nah sekarang ini Tapi kita lihat Untuk Provinsi Jami Kayaknya bang Semua kabupaten kota di Provinsi Jambi Berlomba-lomba Berlomba-lomba Seolah-olah berlomba-lomba Untuk bisa menerapkan tatanan New Normal itu Sebenarnya dalam konsep pemerintahnya Seperti apa sih? Saya sudah sempat diskusi Dengan kawan-kawan Dan sempat ngobrol Dengan siapa serupa Intinya Eh bukan Bacaan yang saya baca Dari artikel yang diperbitkan oleh WHO ya Jadi Konsep New Normal adalah Membuka kembali interaksi Dengan protokol yang sangat ketat Dengan protokol penanganan COVID-19 Nah tetapi Dengan membuka kembali interaksi Ini menyebabkan Apa namanya Tingkat penyebaran COVID-19 ini Ya akan lebih tinggi Probabilitasnya akan naik dengan tajam Nah salah satu syarat Pemerlakuan New Normal Itu adalah Bagaimana sektor kesehatan kita siap Sektor kesehatan siap Terutama rumah sakit Dan kami kan kondisinya Kita sudah tahu sekarang Total gender yang dilaporkan Yang di SK-kan oleh Gubernur Masih ada 119 ruang Isolasi Dimana hanya 66 Yang memiliki peti latar Kalau seandainya Pasien positif Itu meningkat Sekarang itu sudah Di atas kemampuan Kalau saya bilang Yang memiliki ventilator Ada 70 Berapa sekian Saya lupa 76 Ya 76 Positif Positif Berarti sudah 10 Di atas Kemampuan Rumah sakit kita Yang memiliki ventilator Melayani Pasien-pasien positif Berarti ini sebenarnya Semuanya berlomba-lomba Walaupun tidak diterapkan Seperti itu Maksudnya? Semua berlomba-lomba Untuk menerapkan Tatanan New Normal Walaupun ini Tidak sesuai dengan instruksi Bukan tidak sesuai dengan instruksi Menurut saya adalah Konsep New Normalnya sendiri Yang belum diterjemahkan Dengan baik Oleh karena itu Memang mau tidak Mau sekarang Bagaimana tahun depan Sektor sehatan Itu mendapat Pursi berlebih Oke Prof Tan Tadi bicara New Normal Kalau Bang Doni bilang Ya mau tidak mau lah Semuanya Mengarah pada New Normal Tapi tadi Balik lagi Sebenarnya konsep itu Tidak diterjemahkan Oleh pemerintah pusat Untuk seluruh wilayah Tapi wilayah-wilayah tertentu saja Jambi saja Hanya Kerinci Ini pun Bukan dalam Beretan 25 besar Kabupaten kota Dan ini pun masih wacana Ketika pada saat itu Dilemparkan Lalu Mengiakan Kabupaten Kerinci Dan juga Provinsi Jambi Lalu ditarik lagi Tidak siap Itu dinyatakan oleh Penjabat Sekda Pak Sudirman Lalu juga Setelah itu Malah mengajukan kembali Sebenarnya ada apa Dengan Provinsi Jambi Prof Jadi Begini Ini Corona Ini Ibaratnya Itu kan Mata pisau Yang bermata dua Ya kan Di satu sisi Kesehatan masyarakat Ini kalau dalam bahasa Penerbangan Namanya Turbulensi Mesin Pesawah Kita kan Tadi Padone cerita Kan gak menduga Jadi ada suatu Kejadian yang mendadak Pesawat Turbulensi itu Mendadak Angin Dan selamacem Nah sekarang memang Membutuhkan Membutuhkan Suatu penanganan Yang sangat serius Yaitu Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Kabupaten kota Telah Membuat Suatu kebijakan Yang sangat drastis Yaitu Ini kita sebut dengan Stimulus fiskal Pemerintah Kalau gak salah Saya sekarang Itu hampir 686 triliun rupiah Yaitu Yang dikucurkan Oleh pemerintah pusat Itu belum termasuk Provinsi Kabupaten Dan kota Kita provinsi Sudah hampir 211 miliar Belum lagi Kota Dan segala macem Jadi saya pikir Stimulus kebijakan fiskal Itu luar biasa Anggarannya itu Akibatnya Dana untuk daerah Terpotong semua Kita di provinsi Ini hampir Mungkin 177 miliar Kekurangan Dan dana kita Penderimaan kita Kemupaten kota Kira-kira gitu Juga Dipotong semua Itu Dampak dari ini Muncul mata pisau Yang tajam lagi Ya Itu ekonomi Maka ekonomi rakyat Suka atau tidak Suka terambat Dana sudah kurang Sudah itu disebut lagi Social distancing Sebut lagi Physical distancing Fisik Nggak boleh ketemu Sosial Nggak boleh ketemu Aktivitas Terambat Duit Bayangkan Duit dipotong Uang nggak ada Sosial Nggak boleh ketemu Fisik Nggak boleh ketemu Maka terjadilah Yang namanya Ekonomi itu Distorsi Ekonomi yang setengah jam Ekonomi itu Turun hampir Turun semua Misional itu Kita prediksi Sekarang aja Sudah Sekitar 2% Prediksi negatif Di Minus ya Minus Yaitu Jambi Sudah Di bulan 1 aja Ini sudah 1,6% 6,5% Sekitar itu Padahal di Apa nama Tahun kemarin itu Di kuartal terakhir Itu 3,69% Berapa turunnya Terus lagi Sosialnya Keskinan Pengangguran Belum-belum Baru ditahu Semua Nah ini yang saya sebut Akhirnya Muncul satu Pilihan Lama-kelamaan Corona ini Sudah dianggap Orang Pemerintah berusaha Untuk menekan Sekarang Saya baru baca Tadi pagi Di bulan Mei Sudah mulai agak naik Agak naik maksud saya Kecenderungan membaik Sudah mulai agak Bagus Di bulan Mei ini Jadi ini mungkin Ini dikejar Sudah itu Masyarakat Kita sudah mulai Terbiasa Sudah mulai terbiasa Kita sudah mulai biasa Pakai-pakai ini Saya dulu Tidak mau benar Gagasnya kurang Terbiasa Tidak Rambut saya jadi putih Sekarang ini Sudah biasa Tidak apa Tidak mau Saya rambut putih Kurang juga gagasan Sekarang sudah biasa Ada pihak seperti ini Nah kalau sudah biasa Seperti itu Muncul ketidakbiasaan Baru Pendapatan turun Lui itu tidak ada Jadi masyarakat kita Sudah tidak punya uang Yaitu sektor-sektor informal Sektor-sektor upahan Harian Dan lain-lain Sudah tidak bergerak Data pagi tadi Saya baca Produksi padi saja Kita sudah turun Mengapa? Karena stimulus Subsidi pupuk Salah macam Terhambat Itu untuk Jambi Bahayanya lagi Kalau nanti Kampung-mengkampung Mencapai-mencapai Ini menjadi Tidak bergerak lagi Maka Pilihannya Pilihannya Walaupun tidak disebut Secara konseptual Pilihannya adalah Bagaimana supaya kita Kesehatan tetap sehat Ekonomi harus bergerak Oke nanti kan kita lanjutkan Mengenai kesiapan juga Karena sudah Sudah 3 bulan lebih Berarti dari Maret April Mei Dan ini berjalan Juni Semuanya kan sudah pada Ya berubah drastis Kesiapannya Untuk bisa kembali normal Ini berapa lama Sebenarnya bisa kita Kembali lagi Apalagi Yang paling berdampak Adalah Industri Dan juga perusahaan-perusahaan Sudah banyak orang yang dirumahkan Jadi bagaimana mereka Bisa kembali lagi Nanti akan kita bahas Setelah jadah pariwara berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya In Jambi kembali bersama Anda Pak Sayuti Dari Akademisi UIN STS Jambi Kita juga ingin tanya Ketika bicara New normal Probabilitas Untuk meningkatnya Kasus Virus Corona ini kan Semakin besar Pada tanggal 9 Juni 2020 ini saja 1043 Kasus positif Naik drastis Ini adalah Angka tertinggi Pada kasus Corona ini Kalau Anda melihatnya bagaimana Probabilitas semakin tinggi Kasus positif Corona Tapi kita diharuskan Untuk bisa kembali normal Malahan ada mem yang keluar Oh ini baru normal Jadi sebelumnya ini belum normal ya Seperti itu Jadi kan banyak mem-mem yang keluar Terkait new normal sendiri Pertama Sebenarnya Ada pekerjaan yang belum selesai Bahwa peningkatan itu Baru atau apa yang sudah lama Belum terdeteksi Nah Kita juga belum tahu nih Di Jambi ini kan Apakah itu Atau masih ada yang lain Bukan kasus baru sebenarnya Sebenarnya belum terdeteksi Ini kan PR yang lama Karena memang kita Perangkat kita kurang kuat untuk itu Untuk Dan juga Di sisi lain adalah Tingkat kesadaran masyarakat Iya Melaporkan diri Nah Untuk sebuah kebijakan baru Memang Harus jelas Menimang ada beberapa faktor Pertama Pedoman kebijakannya itu sendiri Yang kedua Serana dan paraserana Yang ketiga Para penegak atau pelaksana Kebijakan itu sendiri Dan yang keempat adalah Faktor masyarakatnya Nah Ungkapan new normal Sekarang itu belum Bisa dipahami oleh banyak orang Ada yang beranggapan New normal ini Seolah-olah balik Seperti sediakala Sebenarnya bukan itu Yang harus new normal Kita tetap menggunakan Protab COVID-19 ini Dalam kehidupan sehari-hari Dan tetap menyalankan Fungsi Atau kerja kita Aktifitas kita Sebagaimana mestinya Itu yang new normal Artinya Seperti yang kita lakukan sekarang Pakai Ada pertemuan Pakai Pasker Pakai Hand sanitizer Kemudian Apa tadi Physical distancing Kemudian social Itu tetap berlaku Cuma bukan berarti Kita tidak bekerja Nah Hanya saja mungkin ya Kalau biasanya punya Kalau mempunyai saya Di kantor Biasanya ada Banyak orang Mungkin orangnya terbatas Tapi tetap bekerja Kenapa Kalau kita tidak bekerja Ya itu yang terjadi Tadi yang sampaikan oleh Pertuan tadi Itu berimbas Betul pada ekonomi Dan saya Saya rasakan juga Ada keluarga di sana Di kampung Kalau menurut Anda Sudah siapkah Untuk Jambi Bahkan Indonesia Menerapkan new normal Karena ada dua mata pisau Tadi Siap tidak siap Harus siap Jadi ini dipaksakan Untuk siap Cuma tetap Apa namanya Pedoman-pedoman Yang saya bilang tadi Faktor-faktor yang Pengaruh kebijakan 64 minimal Tadi harus Ditetapkan dulu Dibuat dulu Oleh karena itu Dari pandemi COVID-19 Tidak langsung New normal Sebenarnya Ada transisi New normal Jadi ada masa Untuk melihat Kemungkinan-kemungkinan Antara COVID-19 Dan antara normal Kembali Jadi masa perubahannya Harus ada itu Nah yang sekarang Kayaknya Tidak begitu Jadi dikagetkan langsung Ke normal Dalam masa transisi Untuk menguji Kebijakan-kebijakan Tadi Kemudian Instrumen-instrumen Tidak Efektif atau tidak Oke Bang Doni Kalau bicara new normal Anggaran Ada perubahan lagi kah? Karena kalau misalnya Kita bicara tentang Anggaran nih Pada masa Virus corona ini Banyak sekali Pemangkasan 211 miliar rupiah Untuk Provinsi Jambi Belum lagi Kabupaten-kota Otomatis Sudah ada Pemangkasan anggaran Di setiap OPD Nah ketika new normal berlaku Aktivitas diharap Bisa kembali Seperti semula Walaupun dengan Penerapan protokol kesehatan Anggaran berubah gak? Atau memang Hiasi gitu aja Bukan anggaran berubah sekarang Memang kemungkinan besar Kita Saya sepakat tadi Sepakit Sepakit Ekonomi kita ini Sekarang mengalami Kejolak kontraksi Yang luar biasa Tahun ini Kita harapkan dengan Kontraksi yang Pada titik terendah Tahun ini Jadi berapapun Peningkatan tahun depan Itu akan drastis juga nih Berarti sekarang Sudah gak bisa lagi mikir Untuk tahun ini Karena memang Tidak ada perubahan Yang signifikan Jadi intinya Tahun ini adalah Tahun tanggap darurat Tahun kalut Kalau saya bilang Jadi betul-betul Tanggap darurat Tapi tidak pernah siap Untuk mengalami Kondisi seperti ini Bencana ini tidak Yang kita hitung dulu Bencananya puting beliung Gempak Segala macam Tahu-tahu muncul Bencana seperti ini Kita tidak siap Tapi pendapatan daerah sendiri Bang Bisa gak sih Mengalami kontraksi Tadi saya pikir Penjelasan Prof.TAN Itu kalau kita bisa Terjemahkan Dengan adanya penurunan Kapasitas ekonomi Penurunan Aktivitas ekonomi Sektor real Itu berpengaruh signifikan Terhadap pendapatan daerah Pendapatan pemerintah Sangat signifikan Kan saya sudah Berapa kali menyampaikan Sampai saat ini Sekitar 20% APBD sudah mengalami kontraksi Sekarang udah ada gak sih Pemikiran untuk bisa Karena kan Jambi Sudah lomba-lomba nih Semua kabupaten kota Untuk menerapkan Tatanan new normal Ada gak sih kebijakan-kebijakan Yang nantinya bisa Diekspos kepada masyarakat Oh ini harus dilakukan Harus dilakukan Kalau saya sendiri Tidak sampai ke situ Jadi begini Kami menyiapkan Infrastruktur pendukung Untuknya normal Sama kebijakan-kebijakan Sektor dan subsektor Pendukung apa yang dilakukan? Salah satunya adalah Perubahan Rencana kerja pemerintah 2021 Fokusnya tidak lagi Bicara tetap pesejahteraan Segala macam Karena tahun depan Itu adalah tahun pemulihan Kita bilang Jadi kita siapkan Untuk mendukung sektor Membangun situasinya normal Itu saya harus menyiapkan Kapasitas Apa namanya Rumah sakit yang lebih Mumpuni Yang kedua Subsektor pendukungnya adalah Cuma supplier melalui Dinas pekerjaan umum Itu adalah memperkuat PHBS Perlaku hidup bersih dan sehat Melalui Ada beberapa Dinas kesehatan Kemudian Kegiatan-kegiatan Yang bisa dilakukan Penanganan kawasan kubu Kemudian Air minum Diperkuat Apa namanya Kemudian terakhir Itu adalah Pekerjaan-pekerjaan Terkait sanisasi Optimis gak sih bang Dengan tadi Kalau misalnya kita Masa recovery lah Tahun depan Sedangkan uang Kita tahu sendiri Semakin menipis Pendapatan turun Tapi ini banyak sekali Anggaran-anggaran Yang harusnya nanti Memperkuat Itu semua Melalui Pekerjaan 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 Bapak Pedai itu Mengoptimalkan Duit yang Kita miliki Jadi uang yang ada Itu Wajib hukumnya Saya optimis Berapa pun uang yang saya punya Sekarang fokusnya adalah Bagaimana meningkatkan kesiapan kita Sedikit sekarang Jadi mau tidak mau Ini harus siap Mau tidak mau Saya juga Dengan kawan-kawan Mencoba mencari sumber Danan yang lain Yang mungkin Buat kita sekarang Bisa dikasih contekan Apa sumber dananya Yang mungkin saja terjadi Pendanaan infrastruktur pemerintah Bisa melalui Dari PT S&P Dari Jakarta Jadi pinjam Yang penting Bisa minjam Bisa kerjasama Macam-macam Segini yang ditawarkan Jadi kalau menunggu mereka Visible untuk kerjasama Saya lebih prefer Memang kerjasama Jadi artinya kalau kerjasama Rugi ditabung bersama Untuk juga dapat sama-sama Tapi kalau misalnya Saya minjam Rugi Marah kita Tapi sekarang Memang kita tidak terlalu optimis Jadi gini Saya coba gambarkan Sejak bencana COVID Saya pribadi mengalami Ketika saya sakit gigi pun Saya takut ke dokter Iya kan Nah ini mungkin Dialami oleh beberapa Kebanyakan masyarakat kita sekarang Bahkan dokter pun Pendapatannya menurut Lihat kondisi COVID sekarang Dokter lebih sejahtera Nggak Belum tentu Rumah sakit Rumah sakit pun begitu Pad lift karyawan Sekarang ada 20 poli Kalau nggak salah 20 poli di rumah sakit Raden Matahir Hanya poli paru Yang laku mungkin sekarang Yang lain orang takut Jadi udah nggak mau ya Tapi kalau memang ini Saya selalu bilang optimis Saya selalu lihat Kesempataan Di tengah-tengah Kesempitan Kalau memang ini Jadi paru Menjadi salah satu Barometer Apa yang mau kita lakukan Tahun depan Mungkin kita akan siapkan Khusus yang menangani Paru dan COVID Oke Rumah sakit Itu kita dorong Mungkin anggaran di situ duluan Jadi itu dulu nih Prioritasnya Oke Prof Tan Ketika bicara tentang new normal Sebenarnya dalam 3 bulan terakhir ini Kan Ya banyak Sesuatu yang sangat Tidak kita harapkan Banyak yang menganggur Karena dirumahkan Dan sebagainya Nah tapi kan Kalau misalnya karena New normal saja Sudah dijadikan kebiasaan Corona saja disuruh bersahabat Nah kita nggak bisa dong Bicara tentang perusahaan Dan juga industri Ya bersahabat juga lah Mereka dengan kondisi sulit saat ini Mungkin dengan karyawan seadanya Itu udah bisa mampu beroperasi Apalagi saat ini penjualan Dan juga ekspor informasi Di batasi Jadi belum bisa bebas Seoptimis apa juga sih kita Indonesia ini Provinsi Jambi Provinsi Jambi loh 4 ribu lebih Pekerja dirumahkan Apakah dengan new normal ini Mereka bisa Kembali untuk bekerja Karena ini belum ada pembahasan Secara rinci loh Dari bisnaker sendiri Jadi gini Ekonomi itu Digerankan oleh 3 faktor Pemerintah Pemerintah mulai anggaran Mbak Doni Sudah berbuat Kita tidur malam hari itu Ngatur Realokasi anggaran Refocusing anggaran Nasional juga gitu Kita tidur itu Dana yang sedikit itu Bagaimana merefocusingnya Merealokasikan Yaitu Yang sudah dianggar Diputar Betul kan? Bener kan? Ya Tapi jangan berhenti disini Kalau ini yang kita berhenti Maka kita main tambah larut Tambah habis kita Meneruskan kegagalan Meneruskan kegagalan Karena uang gak ada HPBD kita kecil Menaikkan HPBD itu Butuh satu tahun Kita mau makan besok pagi Rakyat mau makan Saya mau kerja Masih suasaya ini Sedang nunggu-nunggu Kapan kuliah Gitu ya Bagaimana Yang kedua Digerakkan oleh swasta Nah swasta sendiri Bisa bergerak sendiri Dengan new normal Dengan pola Pola sendiri Ya kan? Sekarang misalnya Rumah makan Sudah mulai buka Tapi kan kita gak boleh duduk Dekat-dekat Sekarang pertanyaannya Sekarang mana yang bagus Dia stop Apa yang sekarang? Yang sekarang lebih bagus Dia harus mulai bergerak Maksudnya kita makan Tadi Pak Ketua Kepala Benda Tercerita tentang Orang sakit gigi Dokter berpraktek lah Tapi dengan SOP Corona Ya Dia ngerti Anak saya sudah gak praktek Setiga bulan Biasanya dia dapat Sekuluh juta sepulang Sekarang gak ada Dia makan cuma Dua juta sepulang Saya minta ke bapaknya Nah sekarang Ini normal Kata saya You harus Beli peralatan Walaupun itu modal Lima juta Gak apa-apa Tapi jangan gak praktek Kalau dia gak praktek Bayangkan ya Melanie Dokter gak ada yang praktek Orang sakit perut Banyak yang mati nanti Segala macam Orang sakit kepala Mau kemana kita Kita takut ke rumah sakit Terus melakukan itu Corona Jadi swasta Ini harus bergerak Ke new normal New normal itu Polanya pola baru Tapi jangan tidak beraktifitas Tentu tidak sama dengan dulu Jadi kalau yang ekonomi sekarang itu Bagaimana membalikkan Udah Jadi ini Kita berjeng Ke bawah Paling tidak Tidak benar ke situ Paling tidak Dia begini Kan gitu Jadi itu yang kita-kita optimis Berarti masih optimis ya Ini penyerapan tenaga kerja Masih bisa berjalan Logik sekarang You optimis Misalnya Rumah makan buka Atau optimis Rumah makan tutup Buka Buka Kerangan sekarang Ada risiko Risikonya apa Nanti covid ini Anak covid itu Yang kita biasakan Dalam masyarakat Tolonglah Kebiasaan masyarakat Jangan dekat Kami sudah Dulu ketemu Pak Doni Ini gak ada cerita Perlu menggeluk Sekarang gak ada bang Maaf bang Salam Corona Tapi gak bersahabat Kita berdua bersahabat Jara jauh Gak apa-apa Kamu masih tutup Terkewancara jalan Bener You bayangkan Untuk Jabi nih Jabi Apa hubungannya Corona Dengan petani Petani sawah gak bisa pakai ini Petani ladang Gimana pakai ini Pakai panas Untuk apa nyemprot Dan dengan tanah Perlu ke ladang aja Pesawat aja Betul kan Jadi ada sektor-sektor Yang tidak perlu ditakuti Dengan masyarakat Karena itu gak ada hubungan Di saat dia masuk ke masyarakat Berdaku lagi Di saat dia ke sawah Cangkul aja Supaya jagung hidup Padi hidup Soal macam hidup Semua Pak Pak Palauberda Jangan kita tergantung Kepada pemerintah Tadi saya stop Pembicaraan saya tadi Ada yang mau saya sambung You normal Itu kan hanya istilah Kembali juga Apakah Jabi siap Kembali kepada Kita sendiri Bukan kembali Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Tidak tahu persis Bagaimana Jambi Sesungguhnya Apalagi makin jauh Kita ke belakang Ke kompeten Kerenci Ke tempat Jangan disuruh Pemerintah Pusat Mikirnya Kita mikir Duduk Bupati Duduk Gubernur Tidak tahu Tidak tahu situasi Kondisi kita Baru kita lapor ke pusat Terakhir Pelakunya Rumah tangga Ini konsumsi rumah tangga Harus hidup Rumah tangga Bagaimana rumah tangga itu Berkreasi Berinovasi Dalam kondisi Seperti ini Misalnya ada yang dagang sayur Ada yang Apa namanya Kuliner Dia harus bergerak Tapi tetap Dalam pola ini Itu yang saya maksud Tadi Bahwa ekonomi Optimis Optimis Oke nanti akan kita lanjutkan juga Bang Doni Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana sebenarnya Untuk Provinsi Jambi Dengan potensi Daerah Masing-masing nih Dari Kabupaten Kerinci Sampai Ujung Jabung Mempersiapkan potensi daerahnya Agar bisa Bertahan Hingga akhir tahun Setelah jeda Pariwara berikut ini Injambi kembali bersama anda Bicara tentang potensi daerah Ketika new normal Bang Doni Apa sih yang harus dipersiapkan oleh Masing-masing daerah Dari Kerinci sampai Ujung Jabung nih Apalagi bicara Kerinci Kerinci yang adalah Wilayah yang diwacanakan Untuk new normal Karena ini Dengan pertimbangan Produktivitas disana tinggi Dan lain sebagainya Sedangkan kita mengetahui nih Export-import kan belum Terlalu sehat Dalam kondisi saat ini Udah mulai jalan Ya udah mulai jalan Tapi belum terlalu sehat loh Bagaimana Kalau menurut anda Saya hanya mengulang Yang saya sampaikan Pemerintah itu Hanya menyiapkan Kondisi Dengan membiarkan Dengan memperlakukan New normal Saya sepakat yang disampaikan Oleh Prof Tan Menyiarkan kehidupan ekonomi Berjalan kembali Nah oleh karena itu Pemerintah Tugas utama pemerintah Menyiapkan Tingkat penyebaran pandemik Yang lebih tinggi Ketimbang yang sekarang Karena kalau sekarang kan Ekonomi dimatikan Tidak ada aktivitas Ekonomi sektorial Kemudian Orang disuruh di rumah Prof Tan Tari menjelaskan Tidak ada pendapatan Tidak ada pergerakan apapun Yang sesuara pemerintah Sekarang pemerintah Memberikan kesempatan Silahkan kamu Melakukan aktivitas ekonomi Kembali Tetapi dengan protokol ya Karena kita tetap Memperlakukan Anda aktif Kembali ekonomi Tetapi Kondisi pandemik Tetap kita jaga Jangan sampai Probabilitas meningkat Tapi yang ada saat ini Kan meningkat Jumlahnya positif Dan lain sebagainya Kasus meninggal Itu pasti akan positif Akan lebih banyak lagi positif Sekarang kita lagi Pembiasaan untuk new normal Tadi Prof Tan Udah menyampaikan Kepada kita Dulu kami kan harus Cipiki Bukan harus Cipika-cipiki Dulu kami sudah normal Untuk cipika-cipiki Sekarang kami ketemu Tidak lagi cipika-cipiki Dan saling memahami Sekarang Kalau tidak saling memahami Saya tersinggung Biasanya kita cipika-cipiki Berarti ini sekarang Orang akrab ya Cipika-cipiki Berarti Prof Sudah tidak Sudah mengambil jarak Sumber penyakit Apakah saya memberikan Pada beliau Atau beliau memberikan Saya kan tidak tahu Jadi memang Betul-betul Yang saya bilang tadi Mel Sekali lagi Saya hanya menegaskan Yang kita siapkan adalah Bagaimana Sektor kesehatan Kita siap Yang kedua Adalah Mendorong Regulasi baru Yang menyiapkan protokol Atau bahasanya beliau tadi Terlalu protak Di masing-masing Artifitas Jadi seluruhnya Bisa menerapkan itu Contohkan kita bisa Nelihat Vietnam Vietnam itu cuma satu bulan Sekarang sudah menarik Selandia baru Karena sudah nol Kasus Selandia baru Jadi Seperti berbelanja Vietnam itu Dikasih garis kuning Atau garis merah Jadi tidak boleh Melewatin itu Untuk mengembalikan Sosok itu Harus berjarah Nah kita juga Saya juga Kadang-kadang Lihat ada kesempatan Kenapa kita harus pakai uang Tunai sekarang Kalau non-tunai Sudah 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 Karena Uang juga kan Sumber penyebaran Banyak bakteri Dan virus Kenapa tidak Itu kan banyak sekali Makanya saya bilang Saya optimis Ini akan banyak sekali Saya tadi bicara Dengan salah satu Kru TV di sini Eh Pak si broadcastnya Bisa kita hidupkan kembali Dengan Pandemi COVID Karena ini broadcast Semula ditinggalkan Memasuk internet Streaming Gak macem Ini kita masuk Ke sektor Oke Bang Tapi kalau bicara tentang Export-import Masih Sudah mulai Dibuka Berjalan Harga Kita masih ngeliatnya Tidak terlalu Sehat Kalau itu ilmunya Profesor Tandian Tapi Mbak Pedah sendiri Pemerintah Provinsi Jambi Sudah menyiapkan Tidak sih Jangan sampai gini Semua berlomba-lomba New Normal Karena New Normal ini Sudah Dilempar lagi Kayaknya ke masing-masing Daerah Memenerapkan Atau seperti apa Penyesuaiannya Karena ini Ditegaskan Tidak ada Anggaran New Normal Bukan JPS Kita tidak Tidak memikirkan Anggaran New Normal Memang Karena New Normal ini Kan tadi dijelaskan Beliau-beliau berdua Menjelaskan Sesuatu yang tidak Tidak biasa Kita lakukan Dan ini kita biasakan Hanya kita biasakan Jadi besok itu Posisi anggaran Status penyusunan Anggaran Tetap kembali normal Seperti dulu Cuman pelaksanaannya Saya akan fokus Untuk menghadapi New Normal Artinya Kebiasaan baru Normal Baru Kebaruan normal Kalau bahasa Kebaruan normal Maka Saya harus menyiapkan Dampak dari New Normal ini adalah Ketika interaksi Di social distancing Mulai berkurang Physical distancing Mulai berkurang Maka akan ada Ada ledakan pandemik Ada ledakan Ya ledakan pandemik Kita siap Pemerintah Siapkan sektor kesehatan Berikan Bahasa profit Insentif Kepada sektor kesehatan Baik swasta Maupun pemerintah Kita siapkan Untuk di tempat Di situ Jadi jangan Jangan Deframing masyarakat sekarang Bahwa normalnya Sesuatu yang Wah ini gawat Ini Wah gawat Ini adalah pilihan yang harus Karena Negara kita harus bisa berjalan Dengan baik lagi ya Secara tidak sadar Secara tidak sadar Saya dengan keluarga Contoh lebaran kemarin Kami pakai virtual Virtual Apa namanya Virtual Silaturahmi Kesannya tetap sama Tetap ribut di situ Cuma caranya aja yang beda Saya pikir Tidak masalah Saya yakin Prof Tan Kemarin pakai zoom juga Atau pakai aplikasi virtual Meeting Dengan keluarga Di kampung Malah saya pikir Jauh-jauh Seperti di Australia Di mana kan bro Itu dia bisa ketemu Malah Oke Pak Sayuti Sebenarnya kalau bicaranya normal Tadi kan sebenarnya Ya Balik lagi nih Ke daerahnya masing-masing Siap atau tidak siapnya Haruslah dirancang Sedemikian rupa Kebijakan Dan juga Ya Usaha upaya-upaya Mendorong Aktivitas ini kembali Seperti semula Nah kalau bicara itu semua Kira-kira Provinsi Jambi Cocoknya Seperti apa Kebijakan-kebijakan Yang harus dilakukan Agar Tadi peluang Untuk meningkatnya Pandemi Jangan sampai ini Menaik Naik Brastis Apalagi Kondisinya Real Seperti itu Jangan Jangan jadi Nyonorma Ini adalah Tatanan yang Coba-coba Ada beberapa Deerah Antara satu dan lain Itu memang Agak berbeda Kondisi masyarakatnya Kamu di kota Itu beda Dengan Desa-desa saya Di Batangkari Kamu di Kerinci Sebenarnya Masyarakat Desa itu Tidak Begitu Banyak Merasakan Ini Covid Artinya Aktivitas mereka Berjalan Sebagaimana Mestinya Selama ini Cuma di kota Terasa 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 Karena tingkat Interaksi Sosial Masyarakat Tinggi Mobilitas Sosial Tinggi Di kota Ini Nah Oleh karena Itu Memang Para pimpinan Kepala daerah Harus Mengambil Kebijakan Sesuai Dengan Kondisinya Masing-masing Ramanya Di kota Penerapan Bagaimana Berjualan Di pasar Pasar Angsa Duwong Ramanya Agak Berbeda Dari Hari-hari Biasa Bagaimana Singgung Lepadoni Tadi Kalau di Vietnam Bisa Diberi garis Batas Antara Pembeli Dan Penjual Mungkin Disipkan Kalau terlalu Padat Penjualnya Disipkan Hari ini Yang jualan Jadi Tidak Harus Sama Tetapi Sekali Lagi Bahwa Kita Seri Menggunakan Bahasa Yang sedikit Tidak Familiar Dengan Masyarakat Ramanya Tadi Kata-kata Bersehabat Dengan Corona Itu Agak Macem-macem Pengertian Yang Malah Arti Yang Dimaksudkan Adalah Bahwa Kita Meyakini Itu Ada Tetapi Kita Tidak Takut Berlebihan Untuk Itu Antisipasinya Kita Menerapkan Protap Protap Tadi Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bukan Kita Tidak Meyakini Itu Tidak Ada Sudah Sudah Ribuan Meninggal Sudah Ribuan Positif Ada Hanya Saja Kita Jangan Terlagu Gara-gara Itu Tidak Bisa Bekerja Gara-gara Itu Tidak Bisa Melaksanakan Aktivitas Sehari-hari Jadi Itu yang harus Disampaikan Kepada Masyarakat Tingkat Kepatuan Masyarakat Itu Apabila Dia Mengetahui Suatu Kebijakan Itu Secara Jelas Kalau Kebijakan Jelas Tidak Tidak Tahu Apa Fungsi Protap Ini Bagi Dia Apa Manfaat Menggunakan Hand Sanitizer Cuki Tangan Itu Bagi Mereka Itu Harus Selalu Ditu Jadi Kesimpulannya Memang Tidak Tidak Harus Sama Tetapi Pertanyaannya Apakah Kita Siap Ya Harus Siap Antara Satu Daerah Apakah Di Perus Jambi Dengan Kota Saya Kira Berbeda Memang Dengan Daerah Kabupaten Yang Dini Lain Tapi Pak Kalau Misalnya Angka Kasus Virus Corona Se-Indonesia Makin Meningkat Dengan Tatanan New Normal Ini Bisa Sajakah Ini Dikembalikan Pengetatan Lagi New Normal Ditarik Lagi Mungkin Saja Tiba Seperti Itu Bisa Saja Makanya Tadi Saya Kalau Saya Mengusulkan Ada Transisi New Normal Untuk Menguji Apakah Konsep New Normal Sudah Bisa Terapun Tidak Jadi Jangan Langsung Kalau Tidak Kembalikan Lagi Kepada Pro COVID Sebelumnya Kalau Langsung Bahayanya Itu Orang Merdeka Tidak Ada Corona Koronanya Masih Ada Jelas Ada Oke Nanti Kita Lanjutkan Prof Tan Kita Nanti Bicara Mengenai Fokusnya Adalah Ekonomi Ini Harus Pulih Dengan Kondisi Yang Tiga Bulan Terakhir Ini Sangat Gonjang Anjing Bahkan Negara Pun Bisa Dikategorikan Bisa Bangkrut Kalau Misalnya Begini Terus Tanpa Adanya Patanan New Normal Bisa Diterapkan Agar Aktivitas Kembali Seperti Sedia Kala Namun Memperhatikan Protokol Kesehatan Setelah Jeda Pariwara Berikut Ini Jambi Kembali Bersama Anda Prof Tan Apa Yang Harus Kita Benar Benar Siapkan Untuk Jambi Untuk Indonesia Biar Tidak Bangkrut Dengan Kondisi Saat Ini Dan Tadi Semuanya Balik Lagi Balik Lagi Tapi Protokol Kesehatan Memang Harus Menjadi Fokus Utama Diperhatikan Oleh Seluruh Lini Yang Pertama Adalah Kita Bicara Jambi Dulu Indonesia Masih Banyak Orang Nyalin Mikir Kan Kita Mikir Jambi Aja Oke Yang Pertama Tetap Yaitu Kesehatan Yang Jadi Fokus Kita Sekarang Kesehatan Itu Jalan Tinggal Lagi Bagaimana Supaya Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Betul Betul Sampai Pada Sasaran Tembak Sekarang Kita Mau Nembak Pembagian Masker Jangan Sempat Nanti Masker Tidak Ada Kan Tidak Semua Masyarakat Mampu Beli Masker Disini Mungkin Perlu Yang Disebut Realokasi Refocusing Bagaimana Supaya Peralatan Peralatannya Kayak Begitu Betul Betul Makin Lama Makin Stabil Dan Saya Lihat Bahwa Ada Modal Sosial Jambi Yang Sangat Besar Sekarang Tanpa Mungkin Tidak Bisa Kita Hitung Pribadi Pribadi Kita Sudah Banyak Organisasi Organisasi Sosial Sudah Banyak Tapi Kedepan Mungkin Harus Difokus Kan Lagi Masker Jangan Sempat Tidak Bisa Tidak Dapat Jangan Sempat Mencari Obat Tidak Bisa Mencari Vitamin C Sudah Tidak Bisa Itu Mungkin Kedepan Harus Kita Fokus Lagi Dengan Anggaran Yang Ada Efektivitas Efisiensi Itu Yang Harus Betul Jalan Sampai Ke Desa Ujungnya Edukasi Kita Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Betul Betul Secara Mendiri Secara Sadar Bahwa Saya harus Menjaga Diri Jadi Ada Dikhawatirkan Misalnya Nanti Dia akan Tambah Kampul Lagi Sama Penyakit Apapun Juga Pak Don Sudah Masuk Keluar Di rumah Sakit Sakit Malaria Jangan Diharap Bahwa Sampai Di rumah Langsung Sembuh Kalau Tidak Dipelihara Harus Kasih Makan Istri Makan Sekarang Macam Sampai Di rumah Didiarkan Aja Jadi Untuk Itu Saya Optimis Bahwa Karena Kita Punya Pengalaman Corona Kita Optimis Kita Bisa Menjaga Diri Itu Mengedukasi Masyarakat Berikut Lagi Adalah Ini Provinsi Jambi Wali Wali Kota Bupati Itu Memang Melihat Potensi Daerahnya Kita Nggak Bisa UMKM Potensi Yang Kita Kembangkan Karena Itu Biayanya Dikit Tapi Kalau Kita Kembangkan Keripik Pisa Macam Macam Bati Jambi Itu Yang Terus Kita Gerakan Jangan Sempat Kalau Kota Liner Perdagangan Kota Jambi Ini 23% Dari Perdagangan Barunya Sekitar 13% Dari Industri Pengolahan Nah Kalau Dua Ini Kita Matikan Nggak Bisa Maka Dua Dihidupkan Pasar Keluarga Kita Hidupkan Pasar Anso Dua Kita Hidupkan WTC Mulai Kita Hidupkan Jam Tos Mulai Kita Hidupkan Tapi Jangan Lupa Protokol Kesehatan Protokol Kita Tidak Bisa Lagi Beriring Dengan Istri Daerah Daerah Jam Disiplin Jadi Konsep Saya Adalah Kembali Normal Tapi Kita Kembali Potensi Daerah Saran Saya Jambi Jangan Melupakan MKM Adalah Potensi Yang Sama Sama Sudah Itu Ada Sektor Pangan Pangan Dan Perkebunan Di Pangan Kita Petani Peladang Itu Kita Gencok Terus Untuk Berusaha Kena Tersentuh Corona Juga Kurang Jadi Basis Ekonomi Kita Itu Memang Kita Kita Kuatkan Yang Agak Kita Mungkin Nggak Bisa Tonjolkan Itu Adalah Dalam Konten Berhubungan Orang Lain Misalnya Pada wisata Itu Nggak Bisa Kita Gencok Karena Berhubungan Orang Lain Mau Masuk Kita Nggak Bisa Menuruh Orang Lain Masuk Jadi Potensi Kita Dulu Kita Gerakkan Ekonomi Di Kami Universitas Orang Nggak Pernah Terhambat Ujian Doktor Mengapa Karena Di saat Kita Ujian Doktor Kita Nggak Bisa Duduk Lagi Misalnya Sembilan Orang Ada Yang Dari Rumah Ada Yang Di Dalam Tapi Orang Tetap Doktor Cuman Doktor Tidak Lagi Pakai Pesta Pesta Habis Buang Sampai 100 Juta Jadi Untuk Doktor Sekarang Itu Cukup Aja Kan Juga Nggak Ada Sudah Lari Oke Tapi Dia Tetap Sah Terakhir Prediksi Pemuluhan Ekonomi Berapa Lama Saya Optimistik Bahwa Ekonomi Kita Akan Kembali 2021 Itu Akan Baik 2020 Memang Agak Drop Kita Susah Kita Ini Mengatakan Bahwa Kita Akan Mencapai Pertemuan Ekonomi Kembalik Susah Karena Di Kuartal 1 Kuartal 2 Ini Sudah Kuartal 2 Ini Kita Masih Belum Baru Ibaratnya Baru Berusaha Untuk Bangkit Mudah Mudahan Untuk Jambi Khususnya 2020 Akhir Ini Kita Tidak Bisa Mencapai Mungkin Kalau Minus Jangan Minus Lagi Ya Mudah 2001 2021 Global Ekonomi Kita Membaik Nasional Kita Membaik Akan Terangkat Jambi Baik Lagi Melani Juga Akan Baik Saya Baik Kita Baik Semua Insyaallah Tanpa Optimistik Kita Tidak Pernah Berhasil Amin Kita Hidup Hidup Kayak Gini Dulu Saya Hidup Penuh Kemiskinan Miskin 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 Tapi Karena Memang Kita Hidup Biasa Miskin Bersahabah Miskin Adalah Orang Hebat Orang Yang Pernah Berhasil Di Atas Kendala Kemiskinan Jadi Bisa Beradaptasi Problem Kehidupan Itu Kita Atasi Dengan Baik Insyaallah Kita Akan Baik Saya Yakin Benar Pejabat Di Jambi Ini Yang Berhasil Berhasil Masuk Jambi Lihat Jambi Ini Sepuluh Tahun Yang Lalu Beda Saya Jalan Kaki Dari Pasar Untuk Pergi Ketalanan Mulai Masuk Jambi 85 Sekarang Siapa Yang Menggerakkan Ekonomi Tumpang 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 Turun Waktu Dia Turun Kita Nggak Usah Jual Waktu Naik Kita Jual Pemerintah Jaga Terus Saran Saya Terakhir Pemerintah Sekarang Jangan Coba Bermain Lagi Dengan Corona Ini Kalau Ada Duit Positif Efektif Dan Jangan Coba Bermain Lagi Ada Spekulasi Dalam Era Covid Itu Kata Kuncinya Saya Kepenormah Tangga Nggak Bisa Main Main Bagaimana Duit Saya Kasih Kunyonya Galo Bang Loni Gimana Jangan Main Main Pemerintah Jangan Main Main Setuju 100% Dari Kultum Prof Tan Cuman Pesan Yang Belum Disabit Secara Tersurat Oleh Beliau Tadi Adalah Generasi Kami Generasi Prof Tan Generasi Saya Generasi Yang Mesti Optimis Itu Adalah Kalian Bukan Kami Makanya Edukasi Kepada Masyarakat Sekarang Wah Kondisi Ini Normal Saja Kok Dalam Cuman Ada Kata Kata New Sama Seperti Kita Menerima Gadget Tanpa Kita Rasakan Sekarang Orang Sudah Hidup Terbiasa Dengan Gadget Dulu Tidak Begitu Kan Tahun 85 Gadget Mulai Ada Tahun 90 Gadget Menjadi Normal Buat Kita Tolong Jelaskan Kepada Publik Melalui Media Televisi Media Apapun Sekarang Media Elektronik Media Cetak Tolong Jelaskan Kita Baik-baik Saja Cuman Ada Satu Kejakit Baru Yang Kita Sebut Covid 19 Tapi Ini Diakini Pemerintah Tidak Akan Main Main Dalam Hal Corona Virus Tadi Mungkin Saya Nentung Diingatkan Jangan Juga Mengambil Kesempatan Dari Kondisi Covid 19 Banyak Sekali Pekerjaan Tidak Siap Sekarang Kalau Ditanya Apa Alasannya Pak Saya Belum Kerja Karena Covid Karena Libur Covid Mereka Berlibur Padahal Kerja Tetap Kerja Walaupun Dari Rumah Saya Telepon Maka Lebih Susah Sekarang Itu Jadi Mungkin Yang Benar Itu Mungkin Di sektor Pendidikan Sekarang Begitu Dilibur Kan Murid Dikasih PR Di kantor Tidak Punya Kerja Di rumah Semakin Tidak Kerja Jadi Disini Harus Menjadi Fokus Pemerintah Walaupun Work From Home Masih Ada Yang Bekerja Di rumah Tapi Total Mereka Juga Harus Balik New Normal Bekerja Kembali Sebagai Pelayan Masyarakat Masyarakat Harus Jalan Jadi Balik Lagi Semuanya Dan Disinilah Pemerintah Jangan Main-main Terkait Hal ini Menjadi Menjadi Fokus Tapi Apbd 2021 Memang Kita Siap Rekonstruksi Penulihat Ekonomi Seperti Harap Profesor Tanda Kita Harap Saya Berharap 2021 Sudah Kelihatan Tapi Target Bayangannya Tidak Akan Tercapai Apa Yang Saya Targetkan Kalau Target RPJM Pasti Tidak Tercapai Tetapi Target Dalam Kondisi Kondisi COVID Saya Bila Saya Optimis Tercapai Tercapai Bahkan Mungkin Berlebih Sekali Lagi Saya Ingatkan Saya Sudah Pesan Profesor Fokus Kita Fokus Cuman Dengan Fokus Tolong Jangan Ada yang Main Lagi Jangan Menganggap Bahwa Proyek Pemerintah Itu Ada Beda Fokus Membedah Membedah Fokus Realokasi Refokus Tulis Menulis Jangan Salah Pengertian Fokus Pertanyaannya Yang Merubah Sesuatu Itu Bukan Berian Bukan Ditulisan Yang Merubah Sesuatu Itu Ada Exen Di Lapangan Itu Terdibedakan Dan Ini Bahayanya Adalah Tahun Politik Pula Oke Kita Masih Melangkah Maju Sekarang Dari Tahun Depan Pun Kalau Misalnya 9 Desember Tetap Dilaksanakan Pilkada Otomatis Ini Dengan Kepemimpinan Yang Baru Jadi Kita Sama Sama Juga Melihat Pemerintah Profisi Tetap Jalan Tetap Jalan Ini Mungkin Closing Karena Waktu Saya Cuma Ngasih Tahun Bahwa Belanja Pemerintah Itu Hanya Menyumbang 8% Dari Hanya 8% Jadi 92% Masyarakat Dan Swasta Ini Yang Punya Peran Besar Jadi Melani Jangan Ikut Pesimis Pemerintah Tidak Punya Duit Sekarang Masyarakat Lebih Berduit Jadi Masyarakat Yang Harus Kita Gerakan Bersama Pemerintah Itu Berfungsi Sebagai Katalis Jadi Dia Men-trigger Kegiatan Menjadi Katalis Sata Dan Penghubung Terakhir Pak Sayuti Semua Semua Harus Bergerak Bersama Bareng Bareng Pemerintah Dan Masyarakat Apalagi Swasta Yang sangat Kita Harapkan Bisa Tumbuh Di Provinsi Jambi Dan Informasinya Pada Tanggal 9 Juni Dari Dinas Perizinan Sendiri Provinsi Jambi Mengatakan Bahwa Perizinan Ini Sudah Sangat Menurun Dalam Kondisi Corona Optimis Kita Untuk Membangkitkan Kembali Investasi Di Provinsi Jambi Optimis Oleh Karena Itu Tidak Ada Pilihan Bagi Seluruh Kepala Daerah Harus Meneluarkan Kebijakan Kebijakan Memang Yang Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Spesifikasi Daerah Masing-masing Kebijakan Ini Dibuat Memang Demi Demi Masyarakat Demi Kepentingan Daerah Dan Kepentingan Negara Jangan Sampai Kebijakan Ini Hanya One Man Soul Atau Dalam Rangka Tahun Politik Tadi Dibuat Asal-asalan Dalam Rangka Mengejar Menarik Menarik Simpatis Masyarakat Tapi Betul Kebijakan Yang Berakar Pada Masyarakat Yang Berakar Pada Budaya Masyarakat Kenapa Setiap Masyarakat Punya Budaya Masyarakat Budaya Kerja Budaya Berhubung Sudah Ada Sebenarnya Tinggal Kebijakan Itu Dibuat Jadi Kalau Itu Dibuat Tentu Setelah Kebijakan Dibuat Ada Kewajiban Juga Bagi Setelur Stakeholder Dan Unsur Masyarakat Untuk Bersama Sama Menegakkan Kebijakan Itu Supaya Apa Namanya Ekonomi Pulih Kembali Kehidupan Membaik Saya Tetap Untimis Tapi Dengan Melalui Kebijakan Tapi Dengan Tidak Kebijakan Yang Bersifat Seporani Namanya Datang Ke Daerah Hanya Sekedar Memberikan PLD Itu Saya Kira Tidak Tidak Menyelesaikan Juga Hanya Berapa Menit Saja Selesai Tapi Tidak Jadi Harusnya Ada Pekerjaan Lain Selain Memberikan Bantuan Ada Kebijakan Betul-betul Yang Terukur Tadi Yang Dipersilahkan Oleh Bapak Presiden Kembalikan Ke Daerah Itu Dalam Bentuk Kebijakan Tidak Terukur Oke Baik Terima kasih Waktunya Pak Sayuti Prof Tan Dan Bang Doni Lain kali Kita akan Bahas Lagi Karena Ketika Bicara Tentang Masa Pandemi COVID-19 Banyak Sekali Perubahan Yang Sewaktu-waktu Bisa Saja Terjadi Dan Ini Akan Kita Selalu Bahas Dan Akhir Nata Saya Melani Kadar Untuk Diri Sampai Jumpa Jek TV Inspirasi Kita B饭 Sampai 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 D Entwickklikan Sampai Sampai Tusk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!